Shalom semuanya, ada sukacita? Ya, terima kasih ya, saya sudah sesi kedua, tadi sesi pertama, terima kasih Ibu Siska yang memberi kesempatan buat saya untuk bisa berbagi firman di tempat ini. Ya, sore ini saya akan berkotba tentang bagaimana anugrah. Kalau kita berbicara tadi anugrah ya, kita rasanya bisa hidup hari ini lepas dari masa pandemi, hidup ini hanya anugrah. Amin, kita bisa hidup hari ini di tengah masa sukar, lihat di tengah situasi panas seperti itu. Aduh, saya rasanya sudah tidak tahan ya, dari tadi perjalanan. Nah, babis kotba di daerah mana tadi? Daerah mana ya? Sumber ayu ya? Nah, jauh, lumayan jauh dari sini itu rasanya panas gitu ya. Tapi percayalah hari-hari ini yuk, kita tetap semangat seperti tadi Ibu Gembala berkata. Bagaimana sekali Yesus, tetap Yesus ya. Saya Ibu Eli, saya dari Surabaya tentunya ya. Saudara sudah mengenal saya karena kasih karuni aja. Saya hari ini bisa dikenal orang lewat Youtube ya. Saya dulu bukan siapa-siapa, orang tidak kenal saya. Tapi hari ini kalau saya jalan ke mana, ke Jakarta, ke bandara ya. Bahkan waktu saya ngantri toilet sama anak saya, saya cuma ngomong. Untung waktu itu saya gak marah ya anak saya, saya cuma bilang gini. Antri, lama banget ya antri gitu. Orang sudah noleh ke saya, orang bilang gini. Ini Ibu Eli ya, lo kok tahu gitu ya. Karena saya tahu suara Ibu Eli, kas sekali ya. Itu kalau kotba suaranya keras melengking gitu ya. Kita percaya bahwa hari ini yuk, kita mau lihat satu ayat dulu di Yohanes 11. Ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hari ini gak ada orang yang putus asa kalau kita mengerti firman Tuhan ini. Hari ini mungkin kau bilang gini, keuanganku mati Bu Eli. Semua keadaan usahaku sudah mati. Mungkin hari ini ada banyak orang yang usahanya di lelang bank, rumah di lelang bank, toko bangkrut. Banyak orang yang hari ini bukan OKB lagi. Dulu orang kaya baru lagi tren, sekarang OMP. Orang miskin baru, banyak yang bermunculan. Tapi lihat ayat ke-26 juga. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan apa saudara? Mati selama-lamanya, percayalah engkau akan hal ini. Pertanyaan ini buat saudara sore ini. Saudara yang datang dengan beban berat, saudara yang sudah putus asa, saudara yang mungkin hari ini melihat hari esok semuanya gelap, semuanya serba tidak mungkin diukur dari kemampuan saudara. Tapi pertanyaan ini buat saudara dan saya. Tuhan bertanya sore ini. Percayalah engkau akan hal ini. Bahwa yang mati tidak selama-lamanya. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Selama engkau masih mempercayai aku sebagai Tuhan alamu, percayalah semua yang buruk itu hanya sesaat. Tidak ada ikut Kristus bangkrut selamanya. Tidak ada saudara. Tidak ada yang namanya ikut Kristus terpuruk selamanya. Tidak ada. Kalau dia sumber, artinya dia sumber kehidupan. Saudara dan saya justru ketika kita terpuruk, kita mengandalkan Tuhan maka firman Tuhan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Berapa banyak orang bangkrut karena mengandalkan kepintarannya sendiri. Investasi tidak tanya Tuhan. Terlalu tergiur dengan bunganya. Serakah diinvestasikan semuanya ludes. Tapi tidak perlu takut. Tuhan tahu tidak kita ini debu? Tuhan tahu tidak cara pandang kita cuma terbatas? Tuhan tahu tidak kemampuan pengetahuan kita akan seseorang juga terbatas? Tapi ketika kita menyadari kesalahan kita dan kita mulai hari ini percaya, Tuhan aku tahu dulu aku sombong. Aku terlalu percaya diri sehingga aku hanya mengandalkan Tuhan itu sewaktu-waktu. Dulu waktu keadaan hidup saya disona nyaman, saya punya suami yang baik, yang cinta saya, saya terlalu mengandalkan. Bagaimana saya merasa gini? Oh saya masih cantik. Saya masih punya kemampuan, dimana ketika suami saya tidak marah. Waktu saya nanduk suami saya, suami saya ya tetap sabar. Tapi saya tahu hari itu saya sedang melawan firman. Saya terlalu mengandalkan kekuatan saya sendiri, sampai akhirnya suatu prahara terjadi, rumah tangga saya menuju kehancuran. Tapi ketika saya berbalik, saya mengakui di hadapan Tuhan, bahwa saya terlalu sombong. Saya terlalu jadi istri yang maunya sendiri, sehingga saya tidak mengandalkan firman yang berkata, hai istri-istri, secantik, sehebat, sepinter apapun, engkau pinter cari uang, engkau cantik, engkau masih muda, engkau lebih hebat dari suamimu. Tapi istri-istri tetap harus mengandalkan firman Tuhan, tidak bisa lepas untuk tunduk dan hormat kepada suami. Waktu itu jadi peringatan buat hidup saya. Saya merasa gini, Tuhan sudah terlambat. Saya dulu kalau bertengkar sama suami, saya suka bilang cerai. Tanpa saya sadari, saya mengandalkan kekuatan saya, untuk mengancam suami saya, tapi saya lupa bahwa hidup mati dikuasai lidah. Apa yang saya gemakan, saya makan buahnya. Dan Tuhan cuma bilang gini, balik, balik. Aku tetap Bapak yang baik. Ketika engkau menyadari kesalahanmu terlalu sombong, mengandalkan kekuatanmu, mulai hari ini kembali, untuk mengandalkan firman, apa yang aku perintahkan, percayalah, aku sumber kehidupan. Ketika engkau kembali, engkau akan lihat, semua yang buruk, semua yang direkakan yang jahat, atas rumah tanggamu, dari pihak ketiga, semua yang hilang dari berkat rumah tanggamu, aku akan kembalikan. Dan Tuhan kasih saya ayatnya. Saudara buka powerpoint saya, tiga hal. Ini yang saya rakum. Hari ini mungkin saudara ada di posisi tiga, salah satu ini. Mungkin kita ada direkaan yang buruk. Saya ngalami rekaan yang buruk. Ada pihak ketiga yang mau menghancurkan rumah tangga saya. Hari itu kelihatannya rekaan yang buruk berhasil loh saudara. Kenapa? Karena suami saya menjadi buta. Suami saya yang tadinya bucin sama saya, jadi buwenci sama saya. Kayak musuh saudara. Dulu hidup saya seperti Romeo and Juliet, itu tidak membawa saya menjadi orang benar yang hidup benar. Saya terlalu membanggakan suami yang cinta saya, suami yang baik. Saya tidak pernah membanggakan Tuhan. Kebanggaan saya di situ. Apa yang menjadi kebanggaan? Apa yang menjadi hati kita? Kalau kita bangga dengan harta, kita bangga dengan kekayaan kita, maka itu yang akan Tuhan proses. Saya dulu bangga punya suami yang luar biasa baiknya. Tiap kali saya berjalan di mall, orang selalu bilang gini, Bu Eli ini istri yang beruntung. Punya suami yang tidak pelit baik lagi. Tidak macam-macam. Wah, semua orang selalu berkata, saya seorang istri yang beruntung. Itulah yang menjadi kebanggaan saya. Bukan bangga karena saya punya Tuhan yang besar, saya bangga karena punya suami yang baik. Saya terlalu memberhalakan suami. Dan di situ Tuhan proses suami saya. Habis saudara. Bayangin, tidak gampang. Dari cinta, dari perhatian, jadi benci kayak musuh. Di rumah tiap hari, tapi tiap hari seperti musuh. Apapun yang saya kerjakan, semua dianggap salah, dipentak, dimaki, itu sudah jadi makanan saya setiap hari. Tapi waktu itu saya untung cepat sadar. Saya seorang ibu sosialita yang tidak gampang, di tengah lingkungan, orang bilang gini, cerai. Tidak usah mau bertahan dengan suami yang sudah tidak setia. Itu watak Eli. Kalau itu kamu bertahankan, nanti lihat setelah selingkuh satu, ada selingkuh dua, selingkuh tiga. Watak. Tapi buat hidup saya, ketika saya mengerti firman, buka tiga hal. Hari itu saya catat benar. Tuhan datang dalam hidup saya. Buka powerpointnya. Yang pertama, Tuhan cuma ingatkan di kejadian 50 ayat 20. Setiap rekaan yang buruk, itu akan direka-rekakan yang baik, dan engkau akan lihat perkara besar seperti Yusuf. Yusuf direkakan yang jahat, sampai hidup menderita. Tapi tidak ada satupun rekaan yang buruk terjadi, malah Yusuf diangkat, dipromosikan, Tuhan jadi Perdana Menteri. Dan kalau saudara lihat hidup saya hari ini, semua rekaan jahat, semuanya berlalu dengan kemenangan. Hari ini saya sudah melihat bagaimana rekaan yang jahat, justru yang jahat, menjadikan Ibu Eli Sosialita jadi hamba Tuhan. Hebat, saudara Tuhan itu. Hebat. Saya seperti Yusuf, sekolah kehidupan Yusuf mungkin sekolah kehidupannya di sumur, di penjara, di jadikan buddha, itu sekolah kehidupan Yusuf. Saya sekolah kehidupan bersama Tuhan, waktu saya menghadapi pelakor. Itu sekolah kehidupan saya, rasanya sakitnya di sana sini, berdara-dara, itu sekolah kehidupan yang baik, saudara. Dan saya bersyukur lewat rekaan yang buruk, orang tanya Ibu Eli menyesal gak dengan rekaan yang buruk, rumah tanggamu yang hancur. Saya berkata, tidak ada yang perlu disesali. Karena setiap rekaan yang buruk, menjadikan saya hari ini, seorang hamba Tuhan, suami saya yang dulunya ateis, penci orang Kristen, hari ini bisa terima Yesus dan sebagai Tuhan dan juru selamat, yang mendukung pelayanan saya. Dan saya melihat ketiga anak saya yang hari itu terpuruk, tiga-tiganya terpuruk, tiga-tiganya ambruk, hari ini Tuhan bawa semua rekaan yang baik, di mana anak saya tiga, yaitu sudah lulus sekolah-sekolah, lulus sumah kumlot, satu sudah lulus sekolah teologi, dan satu sudah melayani Tuhan. Dan tidak pernah disesali, satu sudah menikah saudara, dapat mantu, Tuhan siapkan. Saya terlalu percaya, keturunan orang benar, itu tidak pernah dibiarkan. Tapi harus ada harga yang harus dibayar. Makanya saya selalu kasih counseling sama ibu-ibu. Jangan pernah membalas rekaan yang jahat, dengan yang jahat. Nanti yang baik dari Tuhan, promosi dari Tuhan, itu semua hilang. Sampai keturunanmu hilang. Kenapa? Karena kita sudah membalas, maka Tuhan bilang gini, impas. Anggap ya? Gampang tidak buat saya untuk membalas yang jahat? Gampang. Jujur, waktu suami saya semelingkuh, saya masih umur 38-39, kalau saya mau ukuran dunia, laku tidak laku, saya terlalu yakin, saya pasti laku saudara. Tapi hari itu Tuhan datang. Kalau cuma urusan laku, bales laku, engkau akan kehilangan yang namanya rekaan baikku, dan bonus promosi yang akan Tuhan berikan, buat hidupmu seperti seorang Yusuf. Kita semua dipersiapkan jadi Yusuf-Yusuf di akhir jaman. Di masa yang makin sukar, jahat makin jahat. Saudara akan lihat, akan banyak Tuhan munculkan, Yusuf-Yusuf, yang tadinya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya seorang istri yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan munculkan. Yang kedua, coba saudara lihat. Bagaimana keburukan itu mendatangkan kebaikan. Poin kedua dibuka dulu ya, poin pertamanya. Tiga poin yang pertama. Nah, hari ini jangan anggap yang buruk, itu selalu mendatangkan yang buruk. Semua yang buruk, kalau alat turut bekerja mendatangkan kebaikan, maka yang buruk, 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 hari ini akan dirubah menjadi yang baik, bahkan yang terbaik. Amin. Jangan berhenti hanya dikata buruk, karena ikut Kristus, bukan hanya terjadi semuanya nyaman, semua yang buruk bisa menimpa orang benar, karena kemalangan orang benar banyak, tapi janji Tuhan pasti akan melepaskannya. hari ini mungkin kau menghadapi usaha yang sepi, pilot, engkau ditipu orang, engkau benar-benar mengalami akibat orang lain, engkau terburuk, tapi sekali lagi itu tidak perlu disesali. Tuhan waktu itu cuma mengingatkan saya, mulai hari ini, jangan andalkan logikamu, kekuatanmu. Sempat tidak jadi seorang istri? Saya cuma bilang gini, Tuhan yang ambil suami saya umurnya 20 tahun, sementara saya 40 tahun. Iblis mulai bilang gini, dalam hati saya, enggak usah ngomong Iblis, Iblis nanti marah, keinginan daging. Saya bilang gini, Tuhan saya tak operasi plastik saja ya, semuanya tak tarik, sana tarik, tarik, tarik semua, supaya yang sesuai jadi all sesuai. Jujur, kepingin enggak saudara? Dengan waktu yang saya mikir gini, saya punya uang hari itu, saya sudah cek berapa operasi, mau facelift, mau operasi ini dan ini, 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 semua saya sudah kalkulasi, sudah tanya. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan bilang gini, semakin engkau mengandalkan kekuatanmu, di tengah hal yang buruk, engkau enggak akan lihat kebaikanku. Hari itu saya sadar, Tuhan cuma bilang gini, andalkan firman, andalkan firman, tetap jadi istri yang setia, di tengah masa-masa sulit, tetaplah baik, tetaplah mengampuni, tetaplah mengasihi, sekalipun ketika engkau mengasihi suamimu, suamimu tetap menyakiti hidupmu, karena mengampuni itu, tanpa batas, mengasihi di dalam Kristus, tanpa syarat. hari itu enggak ada pilihan lain. Waktu Tuhan, saya catat benar-benar, kebaikan, keburukan, rekaan yang buruk, jadi rekaan yang baik. Dan yang ketiga, yang saya catat hari itu, kenapa saya catat, kerugian mendatangkan berkat. Karena hari itu, saya melihat bagaimana, hak saya dicuri wanita itu. saya melihat betapa banyak transfer berhasil, yang saya cek, di rekening suami saya, untuk wanita itu. Buat hidup saya sakit, saya bilang gini, Tuhan, saya ini sudah enggak kerja, enggak pintar, lihat uang rekening transfer ke wanita itu, dan teman saya itu selalu takut-takuti saya. Dia bilang gini, eh wanita itu ciami lho dukunnya. Kamu tahu, dia pakai dukun, berusaha membuat suamimu kalap. Nanti kalau kamu enggak punya pinter-pinteran ya Eli, habis, tiga anakmu mau kemana, mulai hari ini, pinter nyimpen uang, kamu jangan bodoh, kamu harus lihat realita, bahwa suamimu ini sudah buta. Sudah bukan suami yang dulu, sekarang ini sudah error, katanya gitu. Loh terus suruh apa? Mulai, sekarang hikmat, saya diajari untuk, apa istilahnya? Ngambil uang cash di kantong suami tiap hari. Tiap pulang kerja, ada dompet, kamu ambili uang cash. Saya mulai ikut saudara, tapi jujur, waktu saya mengandalkan kekuatan saya, saya dapat uang suami saya tiap hari, tapi hati ini enggak pernah damai. Hati ini enggak pernah damai. Tuhan suatu kali saya berdoa, Tuhan ingatkan, berhenti, mencuri uang suami. namanya saya negosiasi, lo itu kan suami sendiri, kan ini menyelamatkan saya Tuhan. Lah saya enggak kerja, lah kalau uang terus dilarikan ke sana, anak tiga gimana Tuhan. Saya mulai bernegosiasi, tapi Tuhan itu mengingatkan hidup saya, Eli, bukankah engkau percaya kepadaku, waktu engkau mengandalkan aku, engkau jadi orang benar, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Aku yang akan bertanggung jawab atas orang benar. Apa yang hilang, aku akan kembalikan lipat-lipat buat orang benar. Kenapa? Karena aku tidak mau berhutang sedikitpun, atas semua ceripayamu, waktu engkau membelah kebenaranku. Hari itu saya nangis, saya mulai berkata, iya Tuhan, saya enggak mau lagi hidup di dalam mencuri uang. Tuhan cuma bilang gini, kamu curi uang itu dapat berapa? Satu hari loh, paling dapat berapa? Bukankah aku, sumber kehidupanmu yang bisa memberkati engkau lebih dari uang yang kau curi. Hari itu saya buka ayat, yuk buka ayat, supaya saudara, saudara jangan tegang ya, relax. Kita percaya hari ini kita belajar firman sama-sama. Supaya saudara pulang, saudara punya keyakinan sama Tuhan itu, enggak perlu diragukan. Ini saksi hidup, dari orang yang bukan siapa-siapa, Tuhan berkati saya hari ini. Apa yang hilang di tahun-tahun lalu, tanpa bekerja, Tuhan kembalikan, lipat, lipat saudara. Amin. Yuk kita baca ayatnya. Amsal 10, ayat 3. Ini ayat yang jadi pegangan hidup saya. Kenapa saya enggak mau ambil uang suami saya? Kenapa saya enggak pernah takut dengan keuangan? Karena ayat ini datang buat hidup saya. Amsal 10, ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 10, ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik akan ditolak. Hari itu buka Amsal 10, ayat 6. Jadi percaya Tuhan tidak akan biarkan saudara hidup menderita kelaparan. Itu berarti tidak akan pernah kekurangan. Tangkap. Kalau izinkan kekurangan, itu cuma sesaat. Mungkin pilot, iya. Tapi sesaat. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita kelaparan. Karena berjalan bersama Tuhan, ini yang Tuhan berikan. Berkat ada di atas kepala orang. Benar. Amin. Saudara percaya pulang dari tempat ini. Saudara akan bawa sesuatu. Dari rekaan yang jahat. Dari semua keadaan yang buruk. Dari semua yang hilang yang rugi. Tuhan akan tutup semuanya dengan berkat. Jangan pernah takut. Tapi yang penting yang Tuhan mau hari ini. Andalkan firman. Jangan pakai logika. Ikut Tuhan tidak masuk akal. Ikut Tuhan tidak bisa dipikirkan oleh akal logika. 5 plus 2, 2 plus 5. Akal kita pasti berkata 7. Tapi ikut Tuhan 5 plus 2 sama dengan 5 ribu. Sisa 12 bakul. Itu pembuktiannya. Saya sudah membuktikan 5 roti dan 2 ikan. Hari ini Tuhan berikan saya. 5 ribu sisa 12 bakul. Saudara lihat ayat yang berikutnya. Yuk kita buka. Rekaan yang baik. Kita belajar. Hari ini mungkin saudara ada di posisi 3 ini. Rekaan yang baik. Rekaan yang buruk. Keadaan yang buruk. Berkat yang mungkin hari ini. Engkau ngalami semua masalah berkat. Rugi. Kehilangan. Percayalah. Mulai hari ini. Tidak usah pakai pikiran. Gimana Tuhan mengembalikan semua ini. Yang penting hari ini. Moto hidup saya sudah dikenal banyak orang. JNS. Apa Bu Eli? Jalani hidup. Nikmati. Syukuri. Semakin kita bisa menjalani. Nikmati setiap prosesnya Tuhan. Dan kita semakin mensyukuri atas apapun. Yang sudah hilang. Syukuri. Yang sudah hari ini rugi. Syukuri. Kita tetap menjalaninya bersama Tuhan. Percayalah. Di depan. Semua rekaan yang baik. Semua kebaikan. Semua keuntungan berkat. Tuhan sudah sediakan. Amin. Yuk kita buka. Di 2 Samuel 16. Mungkin waktunya tinggal berapa menit. Masih lama ya. Puji Tuhan. 2 Samuel 6. Saya waktu mengalami keadaan direkakan yang jahat. Saudara hari ini yang direkakan mungkin ipar. Mertua yang jahat. Saudara tidak usah balas. Percayalah Tuhan sang pembalas. Tuhan sang pembalas. Saya dulu punya teman baik. Saya punya teman baik. Dulu waktu kita ngomong-ngomong. Waktu kita masih hidup dalam proses. Dia punya suami yang pelit. Saya suami selingkuh. Makanya jalan hidup orang tidak pernah ada yang tahu. Dia bilang gini. Eli. Kalau saya punya suami selingkuh. Saya tidak bakal kuat. Sungguhan. Aduh. Saya masih bersyukur punya suami pelit. Tidak bayangin. Kalau punya suami yang selingkuh. Kayak suamimu. Saya ini mau jadi apa. Tapi berjalannya waktu. Saya punya suami selingkuh. Menurut dia. Penderitaan saya jauh lebih berat. Daripada dia. Tapi dia lupa. Bahwa ketika saya sudah move on. Saya tidak menjalani penderitaan itu berat saudara. Kenapa? Karena mulai hari itu. Ketika saya mengandalkan firman. Saya belajar ilmu 3B dari Tuhan. Budek bisu buta. Tidak mau lihat keadaan. Yang saya tahu bilang gini. Tuhan. Suamiku bagianmu. Dosanya bagianmu. Bagianku adalah melakukan. Apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh ngampuni. Oke. Tuhan suruh mengasihi. Oke. Tuhan suruh saya terima suami saya. Apa adanya. Bukan ada apanya. Oke. Sejak saya mulai legowo. Menjalankan perintah Tuhan. Hidup saya damai sejahtera. Suami saya selingkuh. Saya tidak mikir selingkuh lagi. Saudara tahu. Kenapa suami saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak pernah sangka orang ateis. Orang yang keras. Kalau dulu saya panggilin pendeta. Itu selalu diusir saudara. Kenapa suami saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satunya. Ketika suami saya pergi selingkuh. Saya tidak pernah memikirkan dia selingkuh. Selalu yang saya pikirkan dia sekolah Alkitab. Dia lagi pelayanan. Dia lagi sekolah kehidupan. Dulu waktu pikiran saya negatif. Kalau dia pamit sama saya. Saya tahu dia mau pergi sama selingkuhannya. Saya langsung marah. Saya langsung ajak dia bertengkar. Saya langsung simpen itu kunci mobil. Sampai rumah ini semua dibanting sama dia. Itu saya dulu. Tapi sejak Tuhan berkata. Eli berhenti mengandalkan kekuatanmu. Tapi andalkan aku. Engkau akan lihat perubahan. Hari itu sejak suami saya pergi. Saya mulai pasang muka. Tebar pesona. Dulu kayak kudanil. Mulai saya dipamiti sampai suami saya bingung. Sudah ya aku mau pergi dulu. Oh iya. Immanuel. God bless you ya. Sudah. Dia sendiri kagum. Lah istrinya minum obat apa. Dari yang pereman. Yang ngomel sampai berkilo-kilo. Ini cuma melepas suaminya gini. Oh iya. Immanuel. God bless you. Hati-hati ya. Cepat pulang. Lepas damai. Waktu lepas damai dia pergi. Yang saya pikirkan hari itu. Saya tidak mau lagi ditipu daya iblis. Dulu tiap kali dia pergi. Saya mikirkan dia selingkuh. Saya sakit semua. Saya bilang gini mesra-mesraan ya Tuhan. Ngapain ya Tuhan. Ngapain kalau sudah pergi berdua. Pasti ya Tuhan melakukan sesuatu yang buruk. Oh kamu tidak bisa tidur. Yang namanya detak jantung makin jeduk. 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 Aduh Tuhan. Datang lagi iblis. Oh suamimu pasti jam segini ini. Jamnya hot-hotnya. Jeduk. Jeduk. Dalam hati saya. Ini kalau terus-terusan seperti ini. Lama-lama saya kena tekanan jantung saudara. Serangan jantung. Tapi sejak saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang gini. Tuhan. Firmanmu berkata. Allah akan melakukan jauh lebih banyak. Dari yang saya pikirkan. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku. Demikian akan kulakukan. Waduh. Saya mulai lakukan. Saya mulai berpikir. God bless you. Di rumah saya berdoa. Saya lepas dengan damai sejahtera. Saya cuma bilang gini. Tuhan. Suamiku sekolah Alkitab. Suamiku pelayanan. Suamiku sekolah kehidupan. Bersama Yesus. Seperti yang aku ucapkan. Aku pikirkan. Hari ini juga. Malam ini juga. Tuhan melakukan jauh lebih besar. Setelah itu saya tinggal tidur. Dan saudara tahu. Hari ini. Kenapa suami saya bisa terima Yesus. Dan pakai Tuhan Juru Selamat. Saya mulai cari tahu. Tidak mungkin orang yang tipenya keras ateis. Bisa terima Yesus tanpa ada sesuatu. Ngomong punya ngomong. Saya cari info. Ternyata suami saya. Didatangi Tuhan Yesus. Sendiri. Tepuk tangan. Buat kemuliaan nama Tuhan. Coba kalau saya mikir suami saya selingkuh terus. Tidak berubah-berubah. Suami brengsek terus. Brengsek terus. Jantung saya tiap malam deduk-deduk-deduk. Serangan jantung cepat mati. Tapi hari ini. Tuhan buat hidup saya. Bisa jadi berkat. Di tengah rumah tangga saya yang berdarah-darah. Saya justru memenangkan banyak rumah tangga yang berdarah-darah. Untuk dipulihkan. Amin. Saudara kalau lihat di Youtube saya. Itu banyak kesaksian ibu-ibu yang terjolimi. Tapi ternyata ibu-ibu jangan GR dulu. Hari-hari ini saya heran. Banyak suami-suami yang konseling sama saya. Yang terjolimi dengan istri. Wah ini gawat. Ya berarti sekarang emansipasi wanita itu tidak mau kalah. Tapi sekali lagi ibu-ibu jangan ketawa. Jangan berkata syukurin. Syukurin. Tapi kita tetap percaya. Saat kita mengandalkan firman. Sesakit apapun. Kita tetap harus tunduk dan hormat kepada suami. Itu otoritas. Langkap ya. Yuk baca satu ayat. Kita tidak akan selesai membahas ayat ini saja. 2 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Lihat ya. Semua rekaan yang jahat hari ini tenang saja. Kalau saudara baca bagaimana Daud menghadapi Abisai. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi seorang sekarang orang benyamin ini. Biarkanlah dia. Lihat ya. Hari ini tidak ada kata lain. Siapa yang mau rancangin yang jahat. Tidak usah dibalas. Orang mau dibaikin tetap jahat. Biarkan. Biarkanlah dia. Biarkanlah. Ia mengutuk. Sebab Tuhan telah berfirman kepadanya. Demikian. Nah ini. Sore ini firman ini buat saudara dan saya. Tidak usah bingung. Cari pembalasan. Cari pembenaran. Biarin. Mau kutuk. Mau fitnah. Mau gosip yang jahat. Sampai membuat hidupmu susah. Ini berikutnya. Kita baca. Ayat yang ke-3.12. Mungkin. Lihat ya. Tuhan. Tuhan akan. Lihat berikutnya. Memperhatikan. Apa saudara. Kesengsaraanku ini. Dan. Tuhan membalas yang. Baik. Kepadaku. Sebagai. Ganti. Kutuk. Orang itu. Pada hari ini. Berikutnya. Demikianlah. Daud. Melanjutkan. Perjalanannya. Dengan orang-orangnya. Sedang simai. Berjalan terus. Di lereng gunung. Bertentangan dengan dia. Sambil berjalan. Ia mengutuk. Melemparinya. Dengan batu. Dan menimbulkan debu. Hari ini. Kalau kita ngalami rekaan yang jahat. Semua yang buruk. Sudah. Biarkan. Kenapa? Karena nanti. Tuhan sendiri. Saudara. Kalau lompat berikutnya. Apa yang dialami. Di akhir hidupnya. Sime. Lihat ya. Satu raja raja dua. Ayat 45 sampai 6. 46. Setelah itu kita selesai. Satu raja raja dua. Ayat 45 sampai 46. Tetapi. Lihat ya. Apa yang ditabur daud. Itu nanti sampai keturunan. Lihatlah. Diberkatilah. Kiranya raja salomo. Dan kokolah tahtah daud. Di hadapan Tuhan. Sampai kapan saudara? Selama. Lamanya. 46. Kita baca. Lihat. Raja memberi perintah. Kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya. Musuhnya gimana saudara? Di pacungnya Sime hingga mati demikian kerajaan itu kokoh di tangan salomo. Hari ini percaya firman ini akan membuktikan tiga hal buka powerpoint saya. Yang pertama Tuhan itu kenapa hari ini rekaan jahat bukan ini yang berikutnya. Nah hari ini tidak usah balas. Karena Tuhan memperhatikan tiap bentuk kesengsaraan saudara. Saudara hari ini menderita karena pelakor, karena divitna, karena ditipu orang, karena usaha sepi. Semuanya. Tuhan bukan tutup mata. Tapi Tuhan buka mata memperhatikan kesengsaraan. Dan dia membalas kebaikan setiap kali kita mulai mengandalkan firman Tuhan. Tidak mengandalkan kehebatan kita. Maka Tuhan memberi upah. Bahkan upahnya sampai keturunan. Kalau berbicara selama-lamanya. Kira-kira keturunanmu dapat tidak? Pasti. Dan saudara tahu waktu itu teman saya bilang dia tidak kuat dapat suami seperti suami saya. Dan hari itu saya melihat teman saya karena memang rumah kita ini jauhan. Singkat cerita hari itu tidak lama saya dengar teman saya, teman baik saya. Itu kena kanker stadium 3B. Dan kanker ganas. Dan beberapa saat lamanya teman saya itu meninggal. Kita lihat ya penderitaan semua orang itu tidak sama. Kelihatannya ringan ya. Hanya suami pelit. Saya suami yang selingkuh sampai punya anak. Tapi begitu move on. Yang satu responnya salah. Hidup hanya dalam kepahitan, kebencian. Lama-lama jadi kanker. Tapi hidup saya hari ini malah jadi hamba Tuhan. Saudara tangkap. Tidak seberapa besar penderitaanmu tidak jadi masalah. Makin besar penderitaanmu. Ada harga yang harus saudara bayar. Saudara akan menikmati. Ada harga, ada kualitas. Amin. Tidak mungkin saudara bayar harganya. Saya cuma ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang jalani proses. Tidak usah banding-bandingkan. Saya dulu suka membandingkan orang. Tuhan itu 2 tahun. Saya sudah 5 tahun. Itu 3 tahun selesai. Saya sudah 7 tahun. Tapi Tuhan ingatkan. Kenapa engkau selalu protes membanding-bandingkan. Kalau aku beri engkau ladang 1 hertar. Dan orang lain cuma 3 ribu meter. Maka mana upahnya yang jauh lebih besar. Saya jawab. Saya Tuhan. Ya sudah. Jangan bandingkan engkau tabur di benih kebenaran 10 tahun dan 3 tahun. Yang 3 tahun akan dikali 3. Tapi buat engkau jalani 10 tahun. Aku tidak pernah berhutang. Karena setiap benih kebenaran yang kau tabur. Selalu ada dalam perhitunganku. Amin. Yuk bangkit berdiri. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya. Saudara percaya. Bahwa 3 hal ini saudara sedang ngalami di area mana. Tidak usah takut. Mungkin hidup saudara dulu terlalu sombong. Kalau hari ini Tuhan koreksi. Iya. Bu Eli. Saya dulu sebagai istri. Yang suka maki-maki suami. Saya suka maki-maki orang. Saya suka marah. Mungkin dengan proses kehidupan yang buruk yang terjadi. Tuhan cuma bilang gini. Ini cuma sesaat. Tidak selama-lamanya. Karena masalah ini untuk merenovasi hidupmu. Tuhan itu tidak kejar hasil. Tuhan suka proses. Karena waktu proses. Itu Tuhan sedang melihat renovasi hidupmu. Bukan renovasi keuanganmu dulu. Tuhan mau hidupmu berubah dulu. Berubah. Berbuah. Berdampak. Baru. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Jadi yang namanya keuangan. Kenyamanan. Berkat anak cucu. Kesehatan. Kebahagiaan. Itu cuma bonus. Waktu fokusmu sudah besar benar. Engkau mengandalkan Tuhan. Untuk mengubah pribadimu terlebih dahulu. Saya dulu kejar kapan suami saya balik. Tapi waktu saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak kejar itu. Saya cuma kejar. Saya yang harus berubah. Saya tidak bisa nuntut perubahan orang lain. Saya harus berkaca dengan diri saya sendiri. Waktu setiap hari saya tabur percucuran air mata. Orang nabur benih kebenaran itu cucuran air mata loh saudara. Tidak gampang. Sudah ngampuni. Ditinggal selingkuh sampai punya anak satu. Ngampuni lagi ditinggal selingkuh lagi punya anak dua. Ngampuni lagi tidak pulang tidur di rumah. Suakit saudara. Tapi Tuhan paksa saya terus Eli. Tabur benih, tabur benih. Saya masih berkata sanggup tidak ya Tuhan. Ternyata Tuhan berikan saya sesuatu yang terbaik. Dan hari ini semuanya sedang ditambahkan dalam semua aspek kehidupan saya. Termasuk saya juga hari ini tadi bukunya sudah habis ya di pagi hari. Saya sudah tulis buku Renungan Victory. Kalau saudara bisa cari di Youtube Renungan saya. Sudah tujuh tahun ini saya buat. Dan Renungan ini banyak memberkati para narabidana orang-orang di luar. Ini semua bukan kuat gagas saya. Tapi semuanya ditambah-tambahkan. Saudara mau pulang semuanya ditambah-tambahkan? Saudara mau? Yuk mulai andakan firman. Jangan pakai akal logika. Suruh ngampuni? Ngampuni. Jangan pelit untuk mengampuni. Ibu-ibu khususnya ya. Jangan pelit-pelit mulai sekarang murah hati. Karena Bapakmu yang di surga juga murah hati. Amin. Sore ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Saudara tidak perlu lihat kanan dan kiri. Ini waktunya saudara dan Tuhan pribadi lepas pribadi. Ini waktunya saudara di akhir zaman. Jangan berikan ampas sama Tuhan. Bukankah selama ini Tuhan sudah memberikan anugerah yang lebih dari cukup atas hidupmu dan seisi rumahmu. Sore ini yang mau jadi pertanyaan. Maukah kita berikan hidup kita kepada Tuhan? Maukah engkau mengandalkanku? Tuhan berkata. Karena kalaupun hidupku hari ini tidak akan pernah mati selama-lamanya. Sebab akulah Bapak kehidupan sumber kehidupanmu. Engkau bukan hidup dari apa kata orang. Engkau bukan hidup dari apa kata dunia. Tapi engkau hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutku. Ketika aku berkata. Rekaan yang buruk akan menjadi rekaan yang baik. Keadaanmu yang buruk. Aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan hari ini setiap masalah itu akan ditutup dengan berkat. Karena berkat itu selalu mengikuti orang benar. Percayakah engkau kepadaku? Kalau kau berkata aku percaya. Taruh tanganmu di dada. Kalau engkau berkata malam ini. Iya Tuhan aku percaya. Aku tidak mau lihat lagi fakta kenyataan hidupku. Aku mengalami hal buruk. Aku dirancangkan yang buruk. Aku mengalami kerugian. Tapi aku percaya bahwa ini tidak akan selama-lamanya. Dan percayalah semalam ini Tuhan ambil alih. Setiap rancangan yang buruk. Setiap keadaan yang buruk. Setiap kerugian. Tuhan ambil alih. Tuhan akan berikan rancangan yang baik. Tuhan akan tutup dengan kebaikan. Tuhan akan tutup berkat. Buat setiap orang benar. Yang taruh tangannya di dada malam ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur.